Kita awal informasi pertama, peperusahaan ke-13 jenazah korban Lion Air JT612 telah teridentifikasi, diserahkan kepada keluarga korban. Suasana haru dan isak tangis mewarnai proses penyerahan jenazah. Inilah suasana haru penyerahan 13 jenazah korban pesawat Lion Air PKLQP yang sudah teridentifikasi ke keluarga. Kesedihan keluarga tak terbendung, tak kalah melihat jasad korban sudah dimasukkan ke dalam peti mati. Proses penyerahan diawali dengan pembacaan doa bersama. Isak tangis dan sedih mewarnai proses penyerahan jenazah. Bahkan ada yang tidak kuasa menerima dokumen jenazah sehingga harus diwakili oleh pihak keluarga lainnya. Sejumlah jenazah nantinya akan dibawa ke kediaman keluarga korban untuk langsung dimakamkan. Salah satu jenazah korban, Resti Amelia, akan dibawa ke Bangka Belitung untuk dimakamkan besok pagi. Resti merupakan salah satu korban bersama suami dan kedua anaknya. Hingga kini hanya jasad dari Resti yang baru diidentifikasi tim DVI Polri. Korban kesini kemungkinan urusan kerja suami ya, dia ikut juga kemungkinan. Dia memanglah galak kesini, barang nenek, mama, saudara ada disini semua, orang Jakarta nih emang. Berarti kembali ke Pak Alpina itu ingin kembali pulang? Pulang-pulang rumah di Bangka, di kampung, dia ada air putih itulah rumah. Secara administratif, pada malam hari ini hasil operasi DVI yang telah menghasilkan 13 nama jenazah daripada keluarga secara resmi pada malam ini telah sejarahkan kepada keluarganya. Sementara itu tim DVI Polri berjanji akan mengusahakan identitas korban jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Bayu Pradana dan Priska Zameta Ainews melaporkan.